jadi semua materi yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Giri akan dibantu secara langsung diberikan live demo tadi saya sudah dikasih lihat niktiknya sama Dr. Giri dari mikroskopnya seru banget jadi tanpa menunggu lama lagi sebentar lagi Dr. Giri akan memulai sisi live demonya dan kalau dari dokter-dokter semua masih ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya nanti sambil live demo kalau memang senggang saya akan bantu untuk lanjut tanyakan terus lagi ke Dr. Giri jadi kita cukup efisien supaya dapat banyak materi, banyak ilmu jadi tanpa menunggu lama lagi kepada Dr. Giri saya persilahkan untuk memulai sisi live demonya terima kasih dok oke, thank you Dr. Benny seru banget flash sale-nya saya harap nanti habis itu lanjut lagi jadi kayaknya ya senang sih maksudnya teman-teman semua kan dengan membelinya itu kan tentunya mengupgrade diri kan nantinya kerja juga lebih efisien hasil kualitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia juga lebih baik nantinya oke, thank you jadi ini saya sih bebas live demo kalau misalnya belum ada pertanyaan saya akan coba mulai dari awal akses sampai ke obturasi tapi di kapan saja boleh di stop pertanyaan apapun seputar prosedur kerjaan endo mau ditanyakan anytime boleh cukup raise hand mungkin ya atau dengan open speaker dan tanya langsung boleh bebas lah nggak usah terlalu format oke saya ganti kamera saya ke disini ada gigi bisa dilihat ya oke cukup jelas kah dan disini ada satu model blok nah sewaktu untuk open access saya akan coba memperagakan di gigi langsung tapi kalau untuk shaping nanti saya hanya mungkin kerjakan satu kanal di gigi dan satu kanal di blok supaya ada gambaran ilustrasinya oke jadi kalau ada yang mau ditanyakan anytime boleh ditanyakan oke nah jadi seperti yang dokter lihat di screen kita berandai-andai dengan keadaan yang sebenarnya bahwasannya ya beginilah keadaannya kalau misalnya datang pasien giginya sudah pernah ditambal kemudian pasien menyatakan dok saya sakit dok ini nggak bisa tidur jadinya susah lah dok mau makan juga nggak bisa pada keadaan ini pada keadaan ini kan pasien dalam keadaan sakit jadi sebaiknya kalau di keadaan sakit yang harus kita lakukan dulu awalnya ya setelah diagnosa foto ronsen dan yang lain-lain kita mau mulai perawatan endogita itu ya anestesi nah khususnya untuk pulpitis sintomatik pulpitis irreversible sintomatik jadi pasien yang datang dalam keadaan sakit yang misalnya pulpanya terkena nah itu mau tak mau kita harus melakukan anestesi jadi anestesinya itu dilakukan yang fleksus, senia kemudian blok anestesi setelah itu semuanya nggak berjalan baru dilakukan intrapupah anestesi jujurnya kalau pulpitis sintomatik itu biasanya cuman intrapupah anestesi baru bekerja kalau pasien dalam keadaan sakit kita susah untuk ngerjain endo jadi mau tak mau kita harus melakukan anestesi anestesi yang baik untuk intrapupah sering kena saya ditanya dok saya udah intrapupah tapi pasiennya tetap sakit sebenarnya nggak dok jadi kalau intrapupah itu kalau udah bener itu pasiennya udah nggak ada sakitnya nah kadang-kadang kita intrapupah itu kita nggak masukin ke pulpanya nggak masukin ke saluran akarnya sehingga nggak dapat tuh nah jadi masukin jarumnya ke saluran akarnya sebisa mungkin sampai ada stak nih ada stak nggak bisa keluar nah kemudian di deponer di deponer itu kuat tapi singkat kuat tapi singkat nah karena kalau dikuatin terlalu kuat pasiennya akan menjerit jadi kuat tapi singkat kemudian tanyain gimana pak apakah udah selesai dan dikasih tahu ke pasiennya bahwasannya itu akan sakit oke jangan dikasih tahu nggak sakit dan nggak sakit itu pasti akan sakit intrapupah itu selamanya sakit untuk anestesi awalnya tapi sakitnya itu di bawah satu detik hanya sebentar setelah itu nyaman oke nah setelah itu selesai baru dilakukan pengecekannya pengecekannya dengan apa pengecekannya bisa dengan sundi oke sundi yang lurus oke sundi yang lurus nah itu di coba misalnya ke dalam saluran akar tanyain ke pasiennya pak masih ada sakit oke nggak ada sakit oke nah pada saat itu kita boleh melanjutkan nah keadaan seperti ini kalau sudah bisa dilihat terutama dengan microsoft ini udah nampak nih pak cembernya terbuka kemudian kita nampak mungkin aja orificinya nah keadaan ini sebenarnya kita udah nggak usah pakai bur sama sekali keadaan seperti ini kita cukup menggunakan ultrasonic dengan diamond coated tip nah seperti itu kerjaan kita itu lebih presisi nah dengan bantuan kalau ada microsoft kerja kita makin gampang nah hilang ini bersentuh tabelnya ini jangan kena tabelnya oke maaf ya tabelnya agak sensitif oke jadi nah ini sini nih diamond coated tipnya ini dipasang di ultrasonic coba langsung yuk kejap aduh airnya mati nah ini bisa dengan dengan dua fungsi airnya sambil berjalan dan airnya tidak berjalan buat saya saya memakai pembesaran kalau ada air itu jadinya kerjaan kita itu gak bisa presisi gak hidupin dulu pastikan airnya gak ada oke nah ini oke nah ini sekarang untuk kekuatannya itu juga bisa diatur kalau biasanya saya sih enggak sabaran orangnya jadi saya selalu memakai itu hampir full kekuatannya nah kalau dia pelan dan cepat ada bedanya enggak ada dong kalau dia cepat akan mengenerate heat yang lebih banyak sehingga heat kita itu juga lebih gampang patah dan bisa terjadi luka ataupun cedera di ligamen periodontal sehingga untuk mensiasati keadaan itu tidak terjadi walaupun saya memakai dengan kekuatan yang cukup besar dan kecil itu saya siasatinya dengan menanginkan dengan freeway searing anginnya aja airnya tidak oke nah dengan seperti itu pencet 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 dengan seperti itu nah akan berkurang oke ya ada seperti ini kan jadinya lebih pesisi kalau terlalu lambat itu kita kerjanya ya seteras ya kalau cepat seperti ini kan enak ya nah cepat bisa lihat di sini ada undercut kalau dibuat seperti ini nah ini yang dibilang tadinya kalau boleh jangan terjadi kalau bisa itu dilurusin terus hidupin terus jangan menge-stop oke nah ini tetap kalau yang di atas ini terlalu keras ini keadaannya masih terlalu keras dan terlalu lama untuk menghemat terjatik ini kita bisa menggunakan bor oke nah kalau visibilitasnya sudah terganggu tidak nampak lagi yang dikerjain adalah dibersihin dengan cairan cairan yang apa boleh dengan NLCL boleh dengan salin oke nah kalau memakai ultrasonic sih kemungkinan untuk perforasinya hampir tidak ada kalau ada juga ya semangat juga ya sampai disini dok ada pertanyaan dokter kalau mau nanya ditanyain aja dok kalau gambarnya nggak jelas juga dikasih tahu dok oke nah ini oke awalnya untuk membersihkan itu kita buat tekanan yang kuat dengan irigasi itu di ini sama supaya kotoran yang besar itu bisa dikeluarkan dulu oke ini adalah semen GIC dokter bayangkan kalau misalnya dokter nggak ada loop atau nggak ada mikroskop nah ini susah nih untuk diambil that's why so important visibilitas itu sangat penting dengan keadaan ini kan sudah sangat membantu kita maaf dokter giri maaf dokter giri Ini ada dari Dr. Luqman Mau izin bertanya langsung Boleh ya dok Untuk Dr. Luqman Boleh meng-unmute Kemudian langsung menanyakan pertanyaannya dok Terima kasih Silahkan dok Kalau mau ditanyakan Silahkan dok Untuk Dr. Luqman Boleh langsung ambil dan menanyakan pertanyaannya ke dok Terima kasih dok Halo dok Silahkan Halo Ini dok saya mau bertanya Sedikit dok Kalau kami kan di rumah sakit kan Masih menggunakan bur kan dok Iya Jadi Selama saya ngerjakan endo Itu tingkat kesulitannya Pada saat pengerjaan endo Pada saat open access itu dok Terasanya kok agak terasa lama gitu Ngerjakan pakai bur gitu dok Jadi Jadi kayak mana Apa namanya Tekanan Tekanannya kayak mana kita dalam open access itu dok Menggunakan bur itu dok Supaya kerja kita bisa lebih efektif dan cepat gitu dok Oke Saya langsung jawab ya Yang pastinya kalau cepat mungkin nggak bisa dokter Tapi kalau lebih efisien mungkin bisa Pertama itu dokter coba memakai Bur yang low speed Jangan yang high speed Low speed Bur Oke Ini speed ada yang high dan ada yang low Itu yang low itu Nah itu enak tuh Nah yang low saya sih Biasanya pakai yang bulat Nah yang bulat itu Kalau dengan low speed itu kerjaan kita itu Manufarnya itu lebih gampang Contohnya Cara mengebornya itu kita masukin ke dalam dulu Tarik ke atas Masukin ke dalam dulu tarik ke atas Kalau dari atas ke bawah juga bisa Cuman agak susah sih Kadang-kadang terslik Tapi kalau bisa dari tempat akhir mau kita bor Naikkan ke atas Jadi lebih rapi bornya Dan kalau untuk gigi bawah Itu biasanya sih bisa direct ya Untuk gigi atas yang agak ribet Yang jadinya kita harus pakai kaca bulut lagi Nah untuk pengeburan seperti ini Kalau low speed Dokter boleh matiin airnya dok Cuman debrisnya nanti baru diatur kembali Atau dibersihkan kembali Kalau masih kecepatannya itu di bawah 8000 Tanpa air sih gak apa-apa Dan ini udah kita tahu juga bahwasanya giginya mau di-endo Kan pasti pulpanya dibuang Jadi gak pakai air pun Kalau kita cederai pulpanya gak apa-apa Nantinya kan dibuang Kalau kita pakai air Kita akan susah mendapatkan PCC Kalau kita gak pakai air ya enak Nah kelemahan dari low speed Kalau untuk mengebor enamel akan bergetar Getarannya akan besar Jadi kalau untuk yang low speed enaknya itu Membor itu di dentin Kalau di dentin getarannya gak sebesar yang di enamel Kalau high speed Kalau sudah dapat kamar pulpanya Saya sih menggunakan yang lurus seperti ini Gak menggunakan yang bulat lagi Nah ini saya sih lebih senang pakai yang long shank atau yang panjang Alasannya kalau yang panjang saya masih bisa melihat Kalau yang pendek Kalau yang pendek Sewaktu kita mengarahkan bornya masuk ke dalam kavitas Kita gak ada ruangan untuk melihat lagi Jadi salah satu siasatnya kalau memakai bor Saran saya sih pakai yang panjang Kendalanya kalau memakai yang panjang Itu ya pasiennya harus buka mulutnya lebih lebar Ini yang pendek Kalau kita masukin Ya gak nampak lagi Apa yang kita bor nantinya Sampai disini Bisa dok Dipahami Mungkin dari dokter Luman ada lagi yang mau ditanyain Misabila saya tunjukin juga Oke bor Oke yuk Bagian enamel Oke dibuka Jadi dok Besarnya kavitas yang kita buka Itu minimal dari dinding luar ke dinding dalam itu Minimalnya itu masih ada 2 mm Kalau mau lebih baik itu 3 mm Secara teori Kalau masih tertinggal 2-3 mm gigi yang sudah endo Kemungkinan untuk pecahnya itu rendah Oke Nah mengenai pericervicular dentin Itu adanya disini Nah kalau ditanya dari sini ke sini Itu berapa lebar harusnya Nah masing-masing gigi itu beda Kalau dari rata-ratanya itu sekitar 2 mm juga Nah kalau dibilang untuk pre-serve PCD-nya Ya ininya gak boleh kebur sampai ke dalam gitu Untuk men-save-nya itu ya pakai ultrasonic Supaya kita bisa bornya presisi Nah seperti ini Ini kan masih ada undercut Ini masih ada undercut Nah ini harus dibuang Kalau dibuang dengan bor Agak sulit Nah coba bor Nah ini agak sulit Di mulut belum tentu Kita bisa ngebor Tegak lulus begitu Dan ditutupi sama headlight Oke Jadinya kita gak bisa ngebor secara presisi Nah kalau ultrasonic Di rumah sakit Itu mungkin gak susah Untuk disediain Karena rumah sakit Pastinya ada ultrasonic Yang untuk scanner kan Jadi cukup Kita beli tipnya Tipnya doang Yang memang khusus untuk Reparasi Nah ini ultrasonicnya Seperti ini kita bisa Buatnya rapi Sepertinya juga rapi Dan bersih lagi Sampai disini ada yang mau ditanyain Oke cukup Nah gimana dok Dengan menggunakan alat yang tepat Kerjaan endo itu jadinya gampang Nah satu cara lagi Yang tadi saya tunjukin Di video sebelumnya Itu setelah ditaruh Atau diirigasi Dengan NaOCL Nah itu boleh Dicocok ya Atau dibuat suatu gerakan Sehingga Lebih bersih nantinya Ini yang plastik Lebih kenceng Sampai disini ada yang mau ditanyain Sampai disini ada yang mau ditanyain Oke dok Nah jadi Coba ambil file dulu Kalau ada yang cek mungkin Dr. Bernandus bisa bantu ya dok Saya Saya nggak Bisa fokus ke ini Sebaiknya kita pakai irigasi ukuran berapa Untuk jarum irigasi tergantung dok Jadi kalau yang penting sih Yang coba Yang dari Nah jarum irigasi begini dok Jarum irigasi Kan kita Banyak ukurannya Ada yang 30 Ada yang 28 Ada yang 29 Intinya kalau makin besar angkanya Kepalanya itu makin kecil Kalau kepalanya makin kecil Sewaktu kita deponer itu juga makin susah Beda dengan kalau yang besar Yang besar pastinya Lebih ini Lebih yang datang dari Jadi kalau ukurannya Saya sih senangnya pakai 30 Untuk yang di apikal Kalau untuk yang di koronal 28 Oke jadi Untuk saya sendiri Saya selalu Menyediakan Ada 3 3 3 Naocl Di Tiap siring Jadi Jadi saya menyediakan 3 Macamnya Ini semua Naocl Oke Dengan Kepala yang berbeda Oke Ada kepala yang 30 Ada yang kepala 28 Oke Dan satu lagi Plastik Ini yang plastik Jadi ada 3 Ini semua 3-3 nya Naocl Juga salin ya Jadi kadang-kadang Kalau misalnya Naocl nya Udah habis Diisi sama perawat Ya saya pakai salin juga Gak masalah Untuk bersihkan Oke So let's see Ini ya Sudah cukup oke Yakinkan Semuanya memang Udah Nggak ada penghalang Cara untuk Mengetahuinya Apakah Straight access line-nya Udah Berhasil Dicapai Atau belum Itu caranya Dengan Memasukkan file Nah ini Karena kita bisa melihat Orifisinya cukup besar Jadi saya Nggak menggunakan C plus Saya hanya menggunakan Kepala biasa Nah ini Karena semen Kadang-kadang Dia menutup Orifisi Seperti itu juga Akan membuat kita Susah dalam Memasukkan Jarumnya Nantinya Nah yang seperti itu Kita harus Mau tak mau Pakai si plus Nah ini Kayak gini Ini tadi Semennya itu Masuk ke dalam Nanti itu juga Bisa buat Buntu Ini si plus Nah pada Keadaan yang cukup Buntu Ini masuk Nah tanda kita Sudah masuk Orifisi itu Biasanya itu Ini caranya Untuk Oke Itu jarum Apa File-nya Masuk sendiri Tanpa harus Saya push Oke Itu ada marker Yang disini Marker ini Ini tanda derajatnya Yang saya putar Berapa derajat Kira-kira Paling 5 10 15 Oke Sampai terasa Nah ini Sudah ada Saya rasakan Resisten Atau mentok Jangan di push Jangan di push Kalau sudah ada Resisten Di push Itu yang nantinya Buat Nah keadaan Kalau sudah di push Disini Buat tandanya Jadi rubber stop Itu penting Jadi kita Buat dulu Satu stopper Kita buat Di posisi tertentu Bahwasannya Yang kita ingat Oke Disini Sudah mentok Oke Dan rupanya Sudah lewat Ini kena Gak pakai Apex Locator Seandainya Kita berandai Ini buntu Pada keadaan Seperti ini Nah kalau Keadaan ini Sudah buntu Jangan lagi Di push Oke Jangan di push Ingatkan Ingatkan Tandai Ditarik Ditarik Keluar Oke Nah Dibersihkan dahulu Dibersihkan dulu Oke Dibersihkan Nah Kemudian Dicobain lagi Ulangi 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 Ulanginya Sampai pada titik Yang sudah Seperti ini Oke Jangan di push Lagi Oke Cukup Nah Oke Kalau ini Sekarang Sudah dibersihin Bisa masuk Lagi Oke Oke Kenapa tadinya Enggak bisa masuk Kan menjadi pertanyaan Kenapa setelah Ditarik keluar Dan kita Bersihkan Bisa masuk Karena Waktu kita Pertama kali Menegosiasi Dengan Dengan file Dan kita Membuat gerakan Wash windy Itu sudah Menghasilkan Debris Dan debisnya itu Kita push Ke bawah Setelah kita push Ke bawah itu Makin ke bawah Itu makin padat Makin padat Makin padat Di suatu saat Dia akan Resisten Dia keluarin Bersihkan Karena Kanal itu Yang ada itu Kalsifikasi Itu ada Di koronal Enggak ada Kalsifikasinya itu Di apikal Coba secara teori Kenapa Bisa kalsifikasi Itu karena Pulpah Diameter pulpah Lebih besar Di kanal Atau lebih besar Di apikal Tentunya Lebih besar Di Koronal Kalau lebih besar Di koronal Untuk terjadi Pengkalsifikasian Harusnya dari koronal Ke apikal Enggak ada apikal Ke koronal Oke Oke Nah itu sih Tadi gerakan Watch winding Nah untuk Apex locator Itu tinggal Dimasukkan Apex locatornya Dicantolkan Ke File nya Terus Sampai titiknya itu Menunjukkan 0 Titik 0 Oke Di woodpecker Itu ada Apex locator Yang cukup Menarik Memang Bentuknya Hampir seperti Warita Jetpex Dan itu Bisa Dicarik tau Dari Meditas Ini Apex Kalau tidak salah Namanya Sambil izin Menanyakan Di kolom komen Ada yang bertanya Dok Untuk Irigasi Sebaiknya Menggunakan Jarum Irigasi Ukuran berapa Dan apa Perbedaan Jarum Dengan yang Plastik Ya dok Oke Saya langsung Jawab Sekarang Ya Ini yang Plastik Yang plastik Kenceng Tekanannya Nah Kalau yang 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 Ukuran yang Sama Ini 30 Juga Ini Tidak Sekenceng Yang plastik Kalaupun Sekenceng Ini Harus Kuat Oke Dan Sewaktu Kuat Ya Pasti Tangan Kita Agak Betaran Jadi Intinya Yang plastik Kita Hanya Memerlukan Tekanan Yang Lebih Ringan Untuk Mendapatkan Kencangan Yang Sama Cuman Kendalanya Kalau yang Plastik Pada Gigi Belakang Posterior Sewaktu Kita Menekuk Dia Tendensi Untuk Kembali Ke Posisi Semula Dan Kalau kita Terlalu Menekan Kebawah Kepalanya Bengkok Nah Kepalanya Bengkok Sewaktu Keluar Airnya Sudah Lain Ceritanya Nggak Bercabang Lagi Nah Keadaan Seperti Ini Gimana Yang Harus Ganti Kalau Mau Keadanya Bercabang Kembali Oke Jadi Ini Terganggu Disininya Kosnya Lebih Tinggi Tapi Lebih Enak Makanya Kalau Yang Besi Nah Ini Sewaktu Kita Main Koin Ya Dia Nggak Balik Dan Ikutin Apa Yang Kita Mau Mau Dua Kali Buat Seperti Ini Juga Nggak Masalah Oke Jadi Tergantung Masing-masing Itu Nggak Bisa Cuma Satu Jadi Di Keadaan Tertentu Saya Memakai Yang Metal Di Keadaan Tertentu Saya Harus Memakai Yang Plastik Jadi Dua-duanya Kalau Mau Efisiensi Ya Harus Punya Oke Mudah-mudahan Terjawab Kalau Soal Ukuran Secara Teori Itu Yang Lebih Disarankan Adalah 30G Cuma 30G Kadang-kadang Kalau Dipakai Itu Terlalu Perlu Tenaga Yang Lumayan Untuk Menekannya Jadi Saya Kalau Lagi Perlu Keluarnya Cepat Akhirnya Ataupun Saya Pakai Yang 28G Oke Hopefully Answer Your Questions Saya Lanjut Ya Baik Oke Nah Ini Saya Anggap Saja Sudah Selesai Dengan Apex Locator Di Di 0 Jujurnya Dengan DC Taper Gampang Balik Karena Ini Sudah Besar Semua DC Taper Itu Benar-benar Konservatif Minimal Invasif Jadi Dia Nggak Membuat Taper Yang Besar Ini Yang 17 17 04 Kalau Saya Lihat Seperti Ini Kemungkinan Nggak Usah Sampai 17 04 Mungkin Saya Langsung Lompat Juga Boleh Tapi Secara Prosedural Dan Secara Mungkin Yang Bagi Yang Baru Coba Jangan Dilompat Ikut Prosedurnya Oke Tadi Kerjain Yang MB Oke Dan Di Kanal Itu Yang Tersempit Itu Adalah Yang Bukal Biasanya Ini Panjang Kerja Yang Kita Mau Kita Bisa Ukur Untuk Menentukan Panjang Kerja Atau Reference Point Itu Reference Point Saya Dan Reference Point Operator Yang Lain Itu Bisa Berbeda Kenapa Karena Posisi Reference Point Mungkin Ini Saya Mengambil Di Caps MB Kadang Kadang Kita Bisa Mengambil Di Baliknya Disini Jadi Bisa Berlainan Jadi Harus Ditulis Reference Point Diambil Dari Mana Ini Saya Ambil Dari Caps MB Inilah Panjang Ini 18 18 18 Nah Dengan Kita Udah Mengetahui Panjang Kerjanya 18 Dengan Di Siteber Ini 17 05 Eh 17 04 Sorry 17 04 Ya Gampang Sih Kalau Ini 18 18 18 18 18 18 18 18 Dengan keadaan yang super fleksibel juga ada drawbacks-nya, ada minusnya jadinya. Jadi preparasinya itu lebih enggak menggigit. Ini 17 yang enggak terasa, karena memang sudah besar seluruhannya. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan yang besar, kadang mendapatkan yang kecil. Setelah yang putih, kita ke yang kuning. Yang kuning itu bisa dengan struknya juga sama. Bukain deh, itu yang merah nanti. Jadi untuk menghemat waktu, biasanya yang menggantikan file itu dental hygienis kita atau suster kita. Jadi sewaktu mereka menggantikan file, kaya irigasi. Dan sewaktu irigasi keadaan seperti ini, kita boleh melakukan yang namanya apical patency. Apical patency itu setelah kita melakukan tadi preparasi pertama, kita menggunakan file yang pertama kali kita pakai untuk menjajakan itu sampai ke panjang kerjanya kembali. Kenapa apical patency diperlukan? Jadi sewaktu kita mempreparasi dengan rotary, debris-debris itu juga ada di bagian middle third dan apical third. Kalau dibiarin dan kita lanjutin langsung dengan file selanjutnya, itu berkemungkinan untuk terjadi penyumbatan atau latch. Supaya itu tidak terjadi, sebaiknya kita melakukan apical patency. Kalau ditanya ke saya, apakah dokter tiap kali melakukan apical patency? Tidak. Sewaktu saya ragu, saya akan melakukan apical patency. Tapi sewaktu saya tidak ragu, saya tidak melakukan apical patency. Jadi gimana tahu dok, kalau dokter ragu atau tidak? Berdasarkan pengalaman dan tak tahu sensenya. Waktu kita bisa melakukan akhirnya, tidak ada penghambat sama sekali dan mulus, itu tidak ada masalah. Tapi kayaknya kalau ini ada sesuatu yang aneh di setengah jalannya, kita harus cek. Seperti kita bawa mobil, waktu kita bawa mobil, rasanya ada yang janggal. Coba kita keluar cek, apakah bannya ada bocor. Tapi kalau jalannya mulus-mulus, tenangnya, it's okay. Ini saya akan lanjutin dengan yang kuning. Ini coba diperhatikan, kita boleh masukkan ke dalam dulu tanpa kita putar. Kita boleh berkira-kira dari jarak yang sudah mentok sampai ke 18-nya ini perlu berapa. Kira-kira ini mungkin sekitar 5-6. Jadi kita ada gambaran, yang kita hadapi adalah 6-5 mili preparasi. Pelan-pelan, kita masukin pelan-pelan. Setiap ada resisten, coba ditarik ke atas sedikit. Kalau ada resisten, tarik ke atas sedikit. Kalau dari sampingnya, kalau lihatnya seperti ini. Masuk sedikit, keluar. Masuk sedikit, keluar. Jadi dok, ini apakah harus sampai langsung sekaligus sampai di ujung? Tidak dok. Saran saya itu cuma bagusnya 3 kali. Jadi 1, 2, 3, keluar, bersihkan, ulangi. Kalau dokter sudah pasif atau sudah tahu tactile sense-nya ini berbahaya atau tidak, dokter boleh pergi dengan satu stroke. Kalau belum, tidak usah dok. Tiga kali keluarin, kemudian bersihkan debris-nya, dan diulangi. Jadi kalau sayangnya mungkin sudah terbiasa, jadi bisa dok. Tapi kalau dokter sudah terbiasa, juga bisa. Dan terus terang, dok, ini DC taper. Saya pakainya itu tidak sering. Saya tidak sering memakainya. Jadi saya sendiri juga belum pasif benar terhadap sistem ini. Kalau dokter sudah pasif dengan sistem yang satunya, itu enak. Pakainya juga cepat, tidak ribet. Tapi kalau belum pasif, dokter harus merasakan sense itu lebih terperinci. Ini file bagus. Bagus banget. Dokter Giri, sambil ada yang bertanya juga, dok. Untuk DC taper itu, untuk pemakaian berapa saluran kira-kira ya, dok? Nah itu pertanyaannya sebaiknya kalau boleh dibantu jawab sama dokter Teddy. Kalau saya sih, jujurnya saya semua case itu single file. Kadang-kadang pun satu case itu dua file. Agak boros. Jadi kalau misalnya dokter Anu yang pakai berulang kali, baru bisa tahu kira-kira berapa lama. Dan jujurnya sih file baru juga bisa patah ya. Jadi file kalau mau patah itu dia nggak ngasih tahu. Eh saya udah mau patah tuh. Enggak ada sih. Jadi kapan aja bisa patah? Kalau berapa kali, saya tidak pasti berapa kali. Yang pastinya untuk satu case sudah lebih dari cukup sih. Nah fleksibilitas yang tinggi itu, daya cutting-nya itu rendah. Nah karena daya cutting-nya rendah, bakalan tahan lama. Oke, ini salurannya yang sudah dipreparasi. Oke, ini yang sudah dipreparasi. Kecil banget tuh hasil orifisinya. Gimana nih? Nah oleh karena orifisinya yang kecil, itu juga harus memakai gutap yang khusus. Yang harus dari editras juga. Oke, gimana gutapnya? Nah tadi kan ada endo-1 tuh. Oke. Kebetulan saya belum punya endo-1. Jadi saya bisa tunjukin ini yang plastik. Yang plastik, yang besi juga ada, yang plastik juga ada. Kalau yang besi pastinya getarannya itu lebih kencang. Kalau yang plastik itu getarannya pasti lebih, tidak begitu kencang. Nah mungkin dokter belum punya kesempatan untuk memilikinya, dokter bisa siasati dengan gutapercah. Jadi dengan gutapercah itu tekniknya bernama manual dynamic activation, MDA. Manual dynamic activation itu dengan gutap, ya kita cuma coloin keluarin berulang kali. Kalau misalnya gutapnya juga nggak ada, anggaplah ya doknya. Misalnya tiba-tiba, gutap kehabisan, nggak bisa kita isi hari ini. Tapi harus kita bersih, buat ultrasonic irrigation, kita boleh pakai VAL. Kita pakai VAL, tapi kita nggak preparasi ya. Ini juga akan membuat satu akustik streaming yang membersihkan permukaan saluran akar. Oke, diulangin kembali, irigasi lagi. Dok, ini ada dari dokter Lukman, sepertinya mau izin bertanya lagi, boleh ya dok? Silahkan. Ya terima kasih. Dokter Lukman, boleh unmute dan langsung menanyakan pertanyaannya. Terima kasih. Dok, izin dok, bertanya lagi dok. Jadi kemarin saya dapat kasus kan dok, hari itu dapat kerjain gizi pasien, kalau nggak salah 4-6 dok. Oke. Jadi pasiennya datang, kondisi katanya sakit kan dok, giginya. Jadi saya bongkarlah tambalannya dok. Setelah saya bongkar. Oh bukan yang ini dok, ada satu lagi, pada saat saya preparasi, gigi 4-6 juga kalau nggak salah saya dok. Pada saat saya preparasi, bagian distalnya perforasi kan dok. Habis itu, saya coba magnifikasi dok, pakai look kan dok. Kalau nggak salah pembesarannya 2,5 atau 3 kali gitu kan dok. Tapi pada saat saya mencari orifisinya, kok terlalu sulit gitu dok, yang bagian distalnya dok. Pada saat saya masukkan tifal, yang terjadi malah perdarahan gitu. Apakah itu perforasinya memang dok, karena sulit sekali gitu dok, yang bagian distalnya dok, pada saat perforasi dok. Kira-kira bagaimana caranya dok ya. Saya sudah coba magnifikasi, tapi tetap, tetap aja perforasinya juga yang kena gitu. Terima kasih dok. Oke. Menarik sekali dok, Jadi begini, kalau udah perforasi, jujurnya dok, dengan loop sih kurang ya dok. Sulit. Apalagi pendarahannya yang heavy bleeding. Jadi pertama hal yang harus dilakukan adalah penghentian darah. Kadang-kadang perforasi itu nggak mengeluarkan darah. Kadang-kadang mengeluarkan darah. Nah itu tergantung dari infeksi jaringan perforasinya. Kalau mengeluarkan darah, ya gimana pun kita tetap harus hentikan darahnya. Caranya untuk menghentikan darahnya bagaimana? Itu dengan kauterisasi yang gampang. Oke. Dengan pemanas. Jadi FIP itu bisa dipakai, tapi kurang efektif. Karena FIP bisa sampai 200 derajat Celsius. Untuk membakar itu kita perlu setidaknya 600 derajat Celsius. Oke. Nah kalau untuk yang kauterisasi itu 1000 derajat Celsius. Jadinya kalau namanya lagi nggak ada rotan akar pun jadi, ya kita pakai aja FIP untuk kita bakar dulu bagian yang perforasi. Kalau darahnya sudah mulai berkurang, itu bisa ditutup ataupun disumpel pakai teflon tape untuk mengurangi pendarahannya. Setelah pendarahannya benar-benar berkurang, visibilitas kita udah lebih terang, baru kita lanjuti dok. Cari ori visinya kembali, kita preparasi, sampai memang udah sure bisa dikerjain endonya, ditutup tuh perforasinya. Mungkin seperti itu bisa menjawab pertanyaan dokter Lokman. Atau ini ada video kemarin, tapi video kemarin nggak ada darahnya. Saya tunjukin aja deh. Caranya. Jadi ini kasusnya baru semalam. Saya kerjain. Nah ini dia. Oke. Cara playnya. Oke. Ya ini dia perforasi. Kita pahami. Lipat sih dok ini. Belum benar-benar menguasai kameranya. Ini akan terlalu lama nanti kalau saya tunjukin, bisa sejam lebih nih. Jadi intinya seperti itu ya dok. Nanti kalau berkesempatan saya udah edit selesai videonya, baru saya tunjukin deh. Nah ini perforasi. Jadi tahapannya nggak ada pula di sini. Intinya harus di clear dulu perforasinya, kemudian baru kita preparasi saluran akarnya, dan kita tutup perforasinya. Ini perforasinya yang di. Oke. Oke ini kanalnya. Ini juga kanalnya. Yang di tengah itu, itu yang perforasi. Nah jaraknya itu deket banget ya dok. Jadi kalau dengan mata telanjang ya ribet dok kerjaannya. Oke. 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 Oke kembali ya kayaknya. Oke dong. Sampai di sini ada yang bertanya lagi. Tadi udah dijawab sama dokter Teddy. Jawabannya menarik tuh. Banyak sekali. Berarti. Berarti banyaknya itu nah mungkin 10 case atau 20 case mungkin. Ini ada yang bertanya lagi dokter Jerry. Dari dokter Diana. Dok untuk kasus C-shape dari mana kita tahu ke panel utama. Kalau memang ada 3 orifice misalkan. Dan bagaimana untuk preparasi saluran akarnya. Apakah ada tips dan trik dok? Terima kasih. Nasib bagus. Ini ada kebetulan ada C-shape gigi C-shape. Oke. Asal waktunya cukup aja. Saya akan coba tunjukin ya. Kalau dari C-shape. Saya ada post ke Instagram saya. Gimana sih kita mendeterminasi itu C-shape dengan awalnya. Dari awal kita udah tahu lebih kurang itu C-shape. Nah ini menurut saya. Ini belum saya ronsun juga. Tapi kalau melihat dari akar giginya. Harusnya ini C-shape. Oke. Harusnya ini C-shape. C-shape itu seperti ini. Akarnya ini ada dua. Kadang bisa tiga. Tapi ada satu bagian yang nyambung. Namanya C-shape. Ini sama sekali belum dibuka nih. Jadi saya akan coba tunjukin. Iya. Waktunya nih nanti nggak nyamuk. Nggak. Oke kita sampai jam tiga ya. Sampai pukul 14.30 dong. Oke. Jadi saya masih ada setengah jam. Dokter yang mau bertanya silahkan dong. Karena saya buruk pula panjang. Karena saya sih bebas ya. Apa yang mau tertanyakan. Saya akan coba tunjukin sebisa saya. Dok maaf. Nah ini juga ada pertanyaan dari yang tadi dari webinar. Iya. Selamat siang dok. Ijin bertanya. Apakah ada batasan minimal PCD yang masih aman agar restorasi dapat awet? Kalau ada berapa nilainya ya dok? Tergantung tiap gigi kan beda-beda ya. Jadi itu antara 2 sampai 2 mili. Kalau nggak salah 2 mili. Baik teorinya itu dari jurnanya 2 mili. Tapi intinya jangan dicederai sih. Oke yuk. Buat. Muatin airnya aja ya Pak. Supaya jelas bisa dilihat. Oke nah ini kan. Ini bur bulat yang panjang. Longshank. Saya lebih senang longshank karena saya bisa kontrol. Kalau terlalu pendek saya nggak bisa kontrol. Cuma kelemahannya kalau longshank seperti ini, pasien harus buka mulut yang lebar. Nah untuk pasien yang bukaannya kecil, itu ya longshank mungkin akan harus dimiringkan atau ya susah sih. Pakai airshot kalau misalnya pasien yang bukaannya kecil. Oke jadi ini nggak ada air seharusnya sih ada water cooling system ya. Karena kalau seperti ini panasnya itu bisa buat pasien sakit. walaupun nggak ada pulpa. Oke. Kenapa? Karena periodontal itu masih ada. Dan panasnya itu bisa sampai ke periodontal. Ini dokter salah satu color of change. Jadi sewaktu kita mau ngebur kita melihat ada perubahan warna yang dari putih ke coklat. Mungkin saja orifisinya di situ. Oke. Kita akan coba lagi pelan-pelan. Nah bedanya kalau kita ada visibilitas yang lebih. Nah ini ngeburnya juga nggak bisa hati-hati. Nah ini juga nampak giginya bahasanya ada crack. Dok, izin bertanya lagi. Tadi ada yang menanyakan dok, apabila menggunakan lobe, apakah ada rekomendasi pembesaran berapa untuk yang lobe? Dua setengah. Kalau dari saya pribadi saya lebih senang yang dua setengah. Tapi kalau dokter mau pakai yang lebih lebar, lebih besar itu juga boleh. Jadi tinggi badan itu juga pengaruhi. Semakin tinggi badannya mungkin perlu pembesaran yang lebih besar. Karena jarak pandangnya itu jadinya lebih jauh kan. Oke yuk. Nah ini saya ikutin color of change-nya. Dan karena saya sudah tahu kemungkinan besar ini fiset, maka praktanya juga ikutin kira-kira situ di mana. Oleh sebab itu rancang atau digital eye itu penting itu. Nah kalau sudah seperti ini ya kita bermain kembali dengan ultrasonic. Bagaimana teman-teman? Jadinya Endo itu jadinya fun kalau kita menggunakan the right tools. Problemnya kita sering nggak menggunakan the right tools yang membuat kita itu jadinya susah, ribet. Ini saya perlu air sedikit. Tolong irigasi. Nah kadang-kadang saya sih perlu keadaan yang lebih lembab ya mungkin atau berair. Ini saya harus membedai di mana itu pupstone, di mana itu denting. Nah pupstone itu gampang untuk dibedai kalau dia kena air. Kalau dia kena air, dia itu nampaknya seperti pel. Seperti pel atau mutiara. Kalau dia terlalu kering, sama-sama warnanya kering, butet. Itu kita nggak tahu tuh yang mana itu pupstone, yang mana itu bukan. Nah ini pupstone nih. Nah inilah adalah pulpa yang klasifikasi. Kenapa pulpa ini bisa klasifikasi? Karena ada iritasi. sehingga dia membentuk suatu sistem mekanisnya. Jadi bukan dokter nggak bisa ngerjain endo, tapi memang toolsnya kadang-kadang nggak membantu ultrasonic. Nah ini masih ada pupstone-nya di samping. yang menutupi orifisinya. Ini masih pupstone nih. Nah pupstone ini juga ada beberapa jenis. Ada yang attach, ada yang lengket. Kalau yang attach masih gampang ya. Kalau yang lengket sama sekali itu nggak bisa lepas kayak gitu. Harus di preparasi habis. Iya, mari. Nah yang seperti ini ya nggak mungkin lah dipakai. Ini kalau pakai board nggak mungkin ya dok ya. Sama sekali nggak mungkin ya pakai board. Sampai jumpa di sini. Suasetnya. Aku beri hentikan. Sampai jumpa di sini. Maaf dok, ini ada pertanyaan juga tadi Di sesi webinar Tadi dokter mengatakan penggunaan Irigasi NOCL dan ETA Dapat menyebabkan korosif secara Mikroskopik pada dental tubuh Bagaimana dengan penggunaan ETA gel Sebagai ujian pada waktu preparasi Saluran akar yang kemudian Irigasi dengan NOCL Apakah boleh, apakah perlu dibarengi Dengan irigasi salin dok, terima kasih Oke Terima kasih pertanyaan dok Pertanyaan yang sangat bagus Jadi begini dok, fungsi ETA gel Dengan fungsi ETA cairan Itu fungsinya beda ya dok Jadi kalau ETA gel itu Tujuannya untuk menunakan Jaringan tanorganik Kalau yang cairan itu Untuk mengangkat jaringan Dan organik Nah, jadi tujuannya Kalau untuk melunakan Efeknya juga sama Nah, yang saya Yang saya pertanyakan Kenapa harus memakai ETA gel Ini masih perlu di-impres sedikit Kenapa harus memakai ETA gel Alasannya mungkin karena sempit Ataupun karena terlalu seret Nah, kenapa enggak ganti FAL-nya yang jadinya yang lebih kecil aja Karena jujur Kalau memakai ETA gel Menurut saya sendiri Pribadi Itu menutup Ataupun menghalangi visibilitas kita Nanti akan saya tunjukin Jadinya saya Kalaupun harus terpaksa Memakai ETA gel Pakainya itu hanya di FAL-nya Bukan di Saluran akarnya Kan yang mau kita Lumaskan FAL-nya Bukan salurannya Nah, mana Kita bersihkan dulu Ini dengan Kuih Biar lebih bersih dulu Jadi untuk C-shape Susah banget Kalau misalnya Enggak pakai mikroskop Karena kita akan Berandai-andai Berapa sih salurannya Yang mana sih salurannya Dengan mikroskop aja Kita masih mencari Ada enggak salurannya lagi Di situ Ini mungkin aja saluran Padahal disini udah satu Disini udah satu Oke, udah dua Disini bawah Disini mungkin aja Masih ada satu lagi Oke Primary canal-nya Ya pasti yang ini Yang paling besar Jadi misalnya Contohnya di palatal Yang Sorry Di premolar Di premolar satu Atas Itu Biasa Lebih sering itu Dua kanal Di bagian bukal Dan bagian palatal Pastinya Yang besar itu Di bagian palatal Yang palatal Yang primary canal Oke Oke Hopefully answer Yang pertanyaan tadi Yang mana Yang primary canal Etah gel Glide 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 Jadi ini Saya akan Perlihatkan Etah gel Etah gel Kalau dipakai Ditaruh di saluran akarnya Seperti ini Mana revisinya Tidak jelas lagi Tidak jelas lagi Dok Revisinya Seperti itu Etah gel Oke Nah Jadi Kalau pun mau dipakai Etah gel Selainnya Mana file File Hand file Ini hand file Ini hand file Ini gelnya Di Kemurkan langsung Di file Nah Kalau kayak gini Caranya agak ribet Biasanya Saya sih Taruh di Satu wadah Kertas Misalnya ini Diambil Setelah ambil Ya udah Dimasukin ke Orifisi Eh Kalau ini Ini Masukin ke Orifisi Sama Hasilnya sama Tidak terlalu banyak beda Kalau saya sih Nah ini juga Udah ditaruh Juga gak langsung Jeblok sedalam Oke Keluarin Masukin lagi Keluarin Kalau udah ada resisten Keluarin Bersihkan dengan cairan Bersihkan lagi Oke Masuk ya Pelan-pelan Di sini Ada pertanyaan gak Jadi kuncinya Untuk Untuk preparasi Endomotornya Endoroteri nya Biar oke Bagus Semuanya Di sini kuncinya Nah kunci untuk bisa Memasukkan ini Tanpa penghambat Dimana Ya kuncinya itu Di aksesnya Aksesnya harus bagus Kalau aksesnya udah bagus Ya Semuanya udah Oke Jalan sesuai Rencana Tapi kalau aksesnya Dari awal gak bagus Visibilitasnya gak bagus Ya Awalnya udah mulai Agak ribet Makin ribet Kemudian Kalau belakangnya Makin ribet lagi Kalau belakangnya Makin ribet lagi Terakhir Sudahlah Cabur aja Gitu jadinya Oke Nah ini Akarnya yang cukup sempit Itu bisa dengan Menggunakan C shape C plus Atau menggunakan File yang lebih kecil 10 Masih ketat banget Ganti yang ke 8 Oke Ini kan masih ketat nih Walaupun ini Panjangnya udah Sampai 20 Dok Saya udah buat Panjang kerjanya Sampai 20 Dok Tapi apex locatornya Belum Belum ngasih tau Itu no Masih kurang Gimana ya dok Ya kadang-kadang Memang ada gigi yang panjang Terutama Kalau keturunan Arab Wah itu giginya Panjang-panjang semua Oke Ini yang 8 Ini saya Gak pakai etah nih Di jarumnya Kita lihat Bisa masuk gak Lebih gampang pun Masuknya Nah ini loh Yang saya bilang Kenapa harus pakai etah Kenapa gak diganti Fan yang lebih kecil Lebih kecil Lebih efektif Daripada kita Pakai etah Sampai di ujung Oke Ada pertanyaan lagi Dok Mohon izin bertanya Untuk preparasi Saluran aklar C-shape Apakah ada tips dok Ini lagi ditunjukin Ini lagi ditunjukin Tinggal sama aja Kalau yang seperti ini Sama Kuncinya tetap sama Dengan handfalnya Sampai pada Apical constrictor Kemudian dilanjutin Dengan Preparasi Rotary falnya Sama sih Para bedanya Cuma ada kadangkala Yang memang Bentuknya itu Jadi untuk preparasinya Gak terlalu sulit sih Untuk misinya Gak sulit Ini kemudian ada di sini Ini ada lagi Ini tiga Nah ini Ini belum dapat Strict access line Ini jangan dipaksain Kalau seperti ini Dipaksain yang gak dapat Strict access line Kemungkinan Laksnya pasti tinggi Jadi ini harus dibuang lagi Sampai ke sini Ini buang Dapatin access line Baru boleh Di prep Sampai di sini Ada yang mau ditanyain Nah ini aja sih Jadi tinggal Ulangin lagi Kanal yang lain Seperti tadi Pelang-pelang Sampai di ujung Kemudian ya Diprep dengan Rotary Jadi lamanya Itu dengan Hand file Untuk penjajakannya Dok Izin bertanya lagi dok Silahkan Dok Apa namanya Selama saya Ngerjakan endokan dok Kadang-kadang Kadang-kadang kan Kesulitan tuh dok Pakai night 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 Maksudnya night Itu Rotary Atau hand file Hand file nya dok Hand file night Jadi Misalkan Saluran akar yang Bengko Atau terlalu sempit Itu Apakah Menggunakan SS Itu Lebih Bagus daripada Menggunakan night Dok Pada saat Saluran akar sempit Karena kadang-terkadang Saya kesulitan Night Ini pada saat Apa namanya Pada saat Reparasinya tuh Kurang menusuk Kedalam gitu dok Dibandingkan SS kan dia Lebih kaku gitu dok Yes Oke Ini ya Night Kalau udah Di atas 20 Baru Maka night Hand file 20 Ke atas Baru Menggunakan night Kalau masih Di bawah 20 Enggak bisa Menggunakan Night Yang ada Kalau dipakai 20 Yang gak Masuk-masuk Jadi Yang 8 10 15 Itu Semuanya Harus SS Enggak Bisa Pakai night Nah makanya Saya perkenalkan Tadi K file C plus file Itu ada Tujuannya Kalau yang Obliterasi Yang agak Mampet Yang ujungnya Perlu Rigtas Yang lebih Keras Kita harus Pakai C plus file Karena Taper 4 mili Pertama Yang di ujung Itu 4 Sedangkan K file Yang biasa Itu Tapernya Hanya 2 Kalau di ujungnya Masih ada Obliterasi Kamu paksain Tusuk Yang ada Terjadinya Waktu kamu Keluarin Filenya Filenya Udah Bengkok Oke Nah file Yang nge-bengkok Itu Kalau kamu Pakai Lagi Kemungkinan Untuk Patahnya Itu Tinggi Semenjak Ada Terjadi Obliterasi Oleh karena File Patah Seperti itu Ya makin Susah Ke ujungnya Mudah-mudahan Menjawab Oke Jadi C plus File K File Sama Headstrong Maaf Kalau misalnya Untuk yang Half File Itu Kapan Digunakan Half File Itu Kemungkinan Besar Seperti Headstrong Kebanyakan Desain Cutting Seperti Headstrong Nah Kapan Dipakai Headstrong Sewaktu Kita Mau Mengikir Permukaan Saluran Akar Jadi Kalau Kita Mau Membesarkan Kita Pakai Headstrong Itu Bisa Tapi Gerakannya Itu Atas Kebawah Dari Bawah Keatas Jadi Kalau Headstrong Itu Dia Seperti Christmas Tree Jadi Sewaktu Kita Mengangkat Dia Mengikir Eval Itu Sewaktu Kita Memutar Ke Kanan Dia Mengcutting Mengcutting Membuat Suatu Friksi Setelah Suatu Friksi Ada Dia Baru Mengangkat Itu Dia Baru Menggesek Kalau Headstrong Itu Kita Putar Dia Seperti Skrup Masuk Kedalam Terus Sampai Sudah Masuk Kedalam Dengan Keadaan Friksi Yang Ada Itu Waktu Kita Tarik Dia Mengikir Susah Saya Jelasin Secara Gambar Dengan Kata Kata Jadi Kalau Pengikiran Itu Itu Jadinya Misalnya Satu Saluran Kamu Pakai Terutama Untuk Ledges Kalau Dari Ledges Itu Kita Udah Bypass Dengan K-File Tapi Masih Ada Step Sedikit Masih Ada Step Sedikit Kalau Kita Menggunakan K-File Ataupun Untuk Pengikirannya Di sudut Yang ada Step Itu Kurang Mengena Dan Kita Enggak Bisa Mengambil Keseluruhannya Kalau Dengan Headstrom Kita Bisa Ngambil Jadinya Smooth Kalau Sudah Smooth Sewaktu Pengisian Itu Waktu Kita Masuk In Buta Perca Itu Bisa Langsung Flow Kalau Enggak Flow Keadanya Nanti Waktu Pengisian Bisa Pendek Karena Waktu Di Contrial Kayaknya Udah Bagus Tapi Waktu Kita Isi Itu Mampet 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 Dan Terakhirnya Salah Itu Jadinya Pendek Itu Bisa Terjadi Itu Jadi Kapan Dipakai Headstrom Kapan Dipakai Keval Untuk Ledge Itu Satu Kemudian Untuk Pengambilan Guta Perca Kalau Pengambilan Guta Perca Kita Menggunakan Keval Sewaktu Kita Tarik Keluar Guta Percanya Enggak Ikut Sama Keval Kecuali Guta Percanya Memang Sudah Penetrasi FAL Dengan Keval Headstrom Itu Sama Juga Bisa Tapi Headstrom Sewaktu Ditarik Kemungkinan Untuk Guta Keluar Itu Ada Headstrom Itu Karena Posisinya Seperti Christmas Tree Itu Kalau Ada Kesempatan Saya Buat Ilustrasi Dengan Gambar Lebih Gampang Berarti Nomornya Dari Nomor 8 10 15 Juga Nomor Mengenai Nomor Tetap Dimulai Dengan Nomor 10 Basenya Tetap 10 10 Udah Dimasukin Kalau Terlalu Sempit Ya Baru Diturunkan Jadi 8 Kalau Udah 8 Masih Juga Sempit Mau Diturunkan 6 Boleh Tapi Saya Sendiri Tidak Terlalu Senang Dengan 6 Karena 6 Terlalu Tipis Kadangkala Membuat Kita Jadi Susah Ataupun Jadi Rentan Takutnya Jampang Patah Kalau Untuk 15 Saya Tidak Pakai Lagi Sekarang Kalau Dulunya Waktu Baru Baru Mulai Terutama Untuk Kasus Kasus Ledges Saya Harus Pack Dulu Dari 10 15 Sampai 20 Baru Saya Bisa Menggunakan Rotary Karena Dulu Rotary Itu Belum Ada Yang Treatment Jadi Rotary Itu Dulunya Tidak Bisa Dibengkok Hanya Semuanya Lurus Seperti itu Jadi Sedangkan Ledges Kita Ada Pre-cuff Kita Masuk Dengan Tangan Pas Di Posisi Tentu Dia Masuk Di Rotary Tidak Bisa Rotary Masih Lurus Tapi Karena Sekarang Teknologinya Sudah Bisa Pre-hitted Sudah Bisa Dibengkok Masukkan Dengan Tangan Setelah Sudah Masuk Ke Jalur Yang Benar Baru Dipasang Rotary Untuk Muter Nah Sewaktu Dia Muter Cutting Makin Besar Ulangin Lagi Nah Kelama-kelamaan Jadinya Mulus Oke Ada pertanyaan Yang lain Ada Dok Ijin Saya Bacakan Silahkan Ijin Bertanya Dok Ini Dari Dokter Soni Halim Ijin Bertanya Dok C plus Kalau Dibandingkan Sama C pilot Dimana Ya Dok Beda Beda C plus Tapernya Empat C pilot Tidak C pilot Hanya Desainnya Itu Jadinya Lebih Runcing Lebih 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 Runcing Tapi Kalau Untuk Tapernya Enggak Enggak Sama Ada Ada Pertanyaan Lagi Dok Dari Dokter Grace Maaf Dok Ijin Bertanya Untuk Bur Di Seller Namanya Apa Dok Bur Bisa Ditaruh Di Seller Apapun Kemudian Untuk Saksen Di Orifis Yang Dokter Pakai Apa Dok Terima 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 Saksen Nah Saksennya Kemarin Ya Saya Dengar Jadi Dulunya Ini Saya Tahunya Juga Dari Dokter Bernat Dokter Bernat Yang Ngasih Tau Saksen Ini Tapi Di Belanja Gigi Juga Ada Si Joss Kalau Enggak Saksen Yang Kepalanya Udah Ada Kapilar Ritip Itu Itu Juga Bisa Ada Dokter Nanti Cincus Bisa Tunjukin Juga Karena Ini Yang Transkoden Ini Barangnya Sekarang Gak Ada Yang Masuk Gak Ada Masuk Jadinya Ada Transkoden Yang Panjang Ada Karena Saya Diklir Ini Juga Pake Itu Ujung Agak Lerah Oh Gak Yang Ini Gak Tip Yang Ada Kalau Ini Saksen Tip Ini Bisa Nanti Saya Ada Pokoknya Bisa Dok Ada Kalau Transkoden Tip Jadi Ini Saya Taunya Dari Dokter Gunak Dulu Ini Adapter Dari Saksen Kesini Kemudian Di depannya Ada Enggak Harus Ini Yang Penting Gimana Kita Bisa Ada Alat Yang Ujungnya Lebih Kecil Supaya Kita Bisa Masuk Ke Saluran Akar Saya Senang Dengan Metal Karena Hemat Dan Bisa Dipakai Ulang Bisa Di Autoclub Dan Yang Lain Lain Walaupun Sebenarnya Ini Murah Middlenya Juga Murah Satu Kotak Seratus Entah Berapa Ratus Ribu Bisa Pakai Setahun Oke Nah Itu Ini Tadi Pertanyaan Apalagi Selain Suction Tip Untuk Ini Tips Scalernya Tips Scalernya Tips Scalernya Yang Kalau DTE Itu Banyak Nanti Kalau Beli Yang D600 Itu Sudah Ada Tiga Tips Yang Disiapin Di Dalam Scalernya Ini Saya Tau D600 9 Ini Banyak Tips Banyak Tapi Yang Saya Pakai Biasanya Yang Banyak Itu Yang Diamond Coated Gak Tau Di Meditrust DTE 600 Meditrust Ya Ini Nanti Bisa Ditanyakan Ke Pak Budi Lebih Jelas Karena Saya Sendiri Juga Jarang Makanya Saya Sering Makanya Cuma Satu Tip Kalau Untuk Jarang Patah Itu ED6 Kalau Kalau Gak Salah Tapi Yang Lain Jarang Saya Pakai Saya Pakainya Yang Kebanyakan Yang Itu Ini Ada Yang Ada Yang Kecil Di Dalam Kotak Semua Di Buka Belum Ini Yang Itu Jarum Patah Panjang Ini Scalar Biasa Cuman Kalau Dokter Beli Satu Set Dengan Merek Yang Sama Efektivitas Kerja Dari Alat Tersebut Mungkin Lebih Maksimal Tapi Kalau Bisa Dokter Beli Tip Kemudian Pasang Scalar Dokter Harusnya Juga Bisa Yang Pastinya Scalar Gak Bisa Harus Yang Scalar Yang Air Bukan Yang Air Bukan Yang Udara Yang Terpasang Di Unit Yang Listrik Maksudnya Elektrik Scalar Oke Ada Lagi Pertanyaan Ada Mungkin Ijin Ini Untuk Pertanyaan Dua Pertanyaan Terakhir Langsung Saya Bacakan Bersamaan Untuk Pertanyaan Dari Dokter Katarina Ijin Bertanya Dok Apakah Ada Tips Untuk Opturasi Saluran Akar C-shape Kemudian Yang Kedua Pertanyaan Terakhir Dari Dokter Lucia Permisi Dok Saya Mau Ijin Bertanya Untuk Kasus Dengan Perforasi Dokter Giri Mengatasi Perforasi Dengan Apa Dok Yang 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 C-shape C-shape Itu Beda-beda C-shape Itu Ada Beberapa Tipe Jadi Pengisiannya Itu Jadinya Berbeda Coba Cek Di Instagram Saya Tentang Ada Satu Postingan Tentang C-shape Dan Nanti Akan Saya Perbaharui Atau Saya Upload Beberapa Pengisian C-shape Di Instagram Jadi Bisa Dilihat Langsung Videonya Kalau Tips And Takenya Nggak Ada Yang Ada Itu Yang Penting Itu Visibilitas Kalau Udah Terlihat Tinggal Diisi Kalau Nggak Terlihat Itu Yang Susah Mau Diisi Kek Manapun Kita Nggak Ada Gambaran Nggak Ada Bayangan Nah Yang Kedua Itu Tadi Pertanyaannya Kalau Perfo Bagaimana Saya Ngatasinya Yaitu Perfo Itu Sering Saya Buat Pertanyaan Menjebak Yang Mau Dikerjakan Itu Apa Tutup Perfonya Dulu Atau Cari Salurannya Dulu Nah Pertanyaan Itu Jawabannya Sebenarnya Dua-dua Itu Salah Jawaban Yang Pertama Itu Adalah Menghentikan Pendarahannya Dulu Kalau Darahnya Belum Terhenti Nggak Bisa Dikerjain Dua-duanya Nah Darahnya Kalau Udah Berhenti Baru Bisa Dikerjain Nah Dikerjain Yang Mana Dulu Tergantung Case Kalau Saya Si Bilang Bagusan Preparasi Dulu Kenapa Preparasi Dulu Biar Pasiennya Nggak Sakit Nah Kemungkinan Besar Kemungkinan Sangat Besar Kalau Bisa Terjadi Perfo Karena Dokter Sebelumnya Nggak Dapat Orifisinya Makanya Dicarik 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 Dan Dicarik Sehingga Perfo Jadi Kemungkinan Besar Saluran Akarnya Belum Tersentuh Kalau Belum Tersentuh Kita Sentuhin Kita Bagusin Pasiennya Itu Akan Jauh Meredah Rasa Sakitnya Setelah Dikerjakan Dicarik Barulah Pada saat itu Kunjungan itu Ditutup Nah Ditutup Perforasinya Setelah ditutup Perforasinya Dengan Bahan MTA Atau Biodentine MTA Kita perlu Waktu Satu hari Untuk Polimerisasinya Sedangkan Biodentine Itu cukup Beberapa Menit Bagi saya Saya lebih Senang MTA MTA Ditaruh Kemudian Kita tunggu Satu hari Atau 24 jam Kita Minta Pasiennya Balik Kalau Bisa Kalau Enggak Bisa Tunggu Sampai Dia Bisa Balik Satu Minggu Kemudian Baru Kita Lanjutin Perawatannya MTA Sudah Keras Sudah Seperti Floor Sudah Seperti Dasar Dari Kavitas Ya Udah Kerjakan Endonya Seperti Biasa Kembali Oke Nah Itu Ceritanya Sepertinya Gampang Ya Karena Saya Tampak Visibilitasnya Jelas Tapi Kalau Visibilitasnya Enggak Jelas Ribet Ribet Oke Saya akan Tunjukin Obturasi Waktunya Masih ada Enggak Sudah Abis Boleh Boleh Saya tinggal Tunjukin Yang Single Cone Dulu Nanti Untuk FIP Sama FIG Kalau Misalnya Masih Ada Waktu Saya Tunjukin Satu Saluran Tapi Kayaknya Belum Bersih Barat Kita Waktunya Enggak Cukup Ini Tipis 6 Sekalian Nunjukin Gutak Katarnya Ini Bakalan Lebih Lebih Kalau Yang Tiper 6 Gak Lebih Yang Tiper 5 Masih Lebih 20 Tip 6 Atau Tiper 4 Jadi Yang Disediakan Oleh DC Taper Ini Taper Memang Benar-benar Kecil Untuk Untuk Pengisiannya Yang Diharapkan Itu Pake Bioceramic Sealer Jadi Bioceramic Sealer Itu Keuntungan Salah Satu Keuntungannya Itu Ini Bisa Menjadi Filler Nah Kita Berandaikan Ini Contrayal Panjang Lebih Gimana Kita Untuk Mengadjust Dan Salah Satu Keuntungannya Kalau Dokter Memiliki Gutak Kater Tersebut Itu Dokter Gak Usah Beli Banyak Gutak Apalagi Kalau Dokter Misalnya Gak Banyak Ngerjain Endo Dokter Mau Beli 2504 304 204 Segitu Banyak Ukurannya Terakhirnya Susah Ngabisinnya Jadi Jadi Saya Hanya Beli Tepernya Doang Saya Hanya Beli 2504 Kemudian 2506 Oke Itu Kalau Misalnya Dokter Sering Ngerjain Yang 20 Ya Dokter Harus Beli Yang 20 20 20 20 20 20 6 Itu Saja Cukup Gak Usah Beli Yang 250 6 Alasannya Kenapa Mana Gutap Katernya Nah Kenal Ada Gutap Katernya Kita Enak Tuh Nah Tadinya Ini kan 25 Sekarang Saya Mau Jadikan Itu Jadi 35 Atau 40 Tinggal Masukin Di Nomor 40 Digunting Selesai Itu Jadi Itu 40 Jadi Ngapain Beli Banyak Banyak Gutap Nantinya Kita Bisa Adjase Jadi Ini Menjadi Sekarang 40 04 Oke Masukkan Kembali Ke Orifici Atau Saluran Oke Oke Kependekan Ini Dipotong Ya Diganti Ambil Lagi Gutap Diganti Ngambil Lagi Gutap 20 504 Tadinya 40 Jadi Kependekan Kita Buat Di 35 Atau 30 30 Kepanjangan 35 Oke Oke Kita Lagi Kita lihat lagi Kita lihat lagi Oke, gimana dok? Ini oke, setuju? Pas? Oke, kalau setuju yaudah tinggal diisi. Isinya? Mana? Silarnya. Nah, karena fitting kita bagus, kena fitting kita bagus, sealer yang kita pakai itu nggak usah banyak dok, nggak usah banyak-banyak sampai belepotan kemana-mana. Nah, kalau udah fittingnya bagus, kita hanya ngambil, ya ngolesnya itu ya sikit banget dok. Oke, ini. Cuma segi ini sudah cukup sekejap. Cukup. Cukup. Oke. Oke. Nah, ini sekalian saya tunjukin FI pen-nya sama FI g-nya. Oke. Oke, mana pen-nya. Nah, untuk memotong gutak, itu kita harus set ke derajat 200. 200 derajat Celsius untuk memotong gutak. Tapi kalau untuk memadatkan gutak, kita setnya ke 90 derajatnya. Oke, ini saya potong. Oke, udah. Tampang tuh. Nah, setelah dipotong, kita mau push ke dalam sedikit. Tadinya kan panjang kerjanya itu 18. Nah, biasanya saya akan memotong lebih kurang itu 3 sampai 5. antaranya itu 4. Oke. Sekarang saya 14 kurangin 4 adalah 14. Diukur FIP-nya di angka 14. Nah, angka 14 itu dilakukan. Oke. Nah, saya lupa. Jadi kan kita prep-nya dengan DC taper ya. Nah, DC taper itu memang didesain nggak untuk continuous wave. Jadi continuous wave ini nggak bisa masuk dengan tip yang sudah didesain dengan 06. Ini 06. Oke. Jadi agak ribet ataupun agak padat jadinya. Sebaiknya sih menggunakan bioceramik saja kalau untuk DC taper. Oke. Nah, kadang-kadang kalau menggunakan teknik ini, pasien biasanya akan memberikan respon. Kenapa memberikan respon? Karena panasnya dan tekanannya yang diberikan. Itu kadang sampai ke ligamen periodontal ya. Oke. Sudah panjang. Sudah. Sudah perlikan. Sudah�alkan. Sudah. Sudah perlagiahaan. Sudah. Sudah. Jadi setelah di-pan, kemudian di-condense, dengan plagernya. Di woodpecker itu punya plagernya, ini plagernya. F21501, bisa di-autoplast. Setelah di-condense, kemudian FIG-nya. Bagaimana FIG-nya? Sampai ke dasarnya, dan di-embak. Nah, kalau 200 kita merasakan gutaknya itu terlalu encer, kita boleh kurangin jadi 180 ataupun 150. Jangan pernah di bawah 150. Nantinya itu terlalu padat untuk di-condense. Karena tiap-tiap gutak itu beda. Gutak perca itu kan dalamnya itu kan karet. Jadi ada yang memang sediaan kualitas karetnya itu lebih padat, ada yang sediaan kualitas karetnya itu lebih kopong. Oke, inilah penggunaan FIG dan FIP. Oke, I think that's it untuk live demo hari ini. Saya nggak sempat tunjukin dengan blog. Tapi saya rasa ilustrasinya udah cukup dengan gigi ini. Oke, ada pertanyaan? Baik. Mungkin sudah selesai. Saya izin untuk tutup untuk live demo pada sore hari ini. Jadi saya mengucapkan seluruh panitia dari Semenya Suka-suka Belanja Gigi, mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk Dr. Geri, yang sudah membantu kita sharing infonya, sharing pengalamannya, dan the piece-nya dari webinar sampai live demo pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Geri atas waktunya, dan kesempatan yang diberikan. Kemudian untuk para peserta, saya akan izin untuk share screen untuk soal post-test. Jadi post-test ini hanya bisa diisi satu kali, yang kemudian boleh diisi sampai maksimal pukul 15.00 besok, dan kemudian peserta yang berhak untuk mendapatkan sertifikat adalah peserta yang terdaftar dan mengisi nilai post-test minimal 70% benar. Ini untuk link post-testnya, saya ada di chat Zoom, bisa juga langsung di-scan dari HP. Nanti saya akan teruskan juga di grup telegram buat dokter-dokter semua, dan untuk pengiriman sertifikat akan melalui grup telegram. Jadi untuk dokter-dokter semua diharap untuk join ke grup telegram, karena pengiriman sertifikat akan melalui telegram. Post-testnya boleh diisi sampai maksimal besok sebelum pukul 15.00. Nanti ada linknya ya dok, dari IG ya dok, dari IG. Dari IG nanti akan ada link untuk join telegram, dari IG Belanja Gigi akan ada link untuk join telegram. Nah kemudian, saya juga mau izin pertanyaan buat dokter-dokter semua, apakah masih mau untuk ada flash sale lanjutan dari dok Pak Budi sama dokter Joyce setelah sesi ini? Kalau mau mungkin boleh jawab di chat, mau flash sale bisa kita lanjutkan, kalau tidak maka saya akan izin untuk saya tutup. Ada dari dokter Andri, apakah dokter-dokter yang lain? Tadi yang belum di flash sale? Apa dokter? Baik, kalau gitu akan kita lanjutkan untuk flash sale setelah ini dengan Pak Budi dan dokter Joyce. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk dokter Joyce. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter Joyce. Baik, sekarang saya akan memberikan panggung untuk Pak Budi dan dokter Joyce, dokter Joyce. Boleh stay, boleh juga untuk sudah boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak dokter Gerry. Ya, saya izin aja ya. Thank you guys. Ya, thank you. Baik, semuanya. Mudah-mudahan berkomfaat. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dari tim GJM, Berhatian Jaya yang setiap yang telah memprovide link Zoom kita semua. Sehingga acara ini berjalan dengan sangat lancar semuanya. Dari Artif GJM, dokter Anita, semuanya dari GJM. Terima kasih banyak. Dari Belanja Gigi, dari Meditra sudah mengucapkan terima kasih. Oke, silakan kita mau lanjut kemudian.